Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pembahasan kita Berikut adalah penjelasan dari Hai'ah Kibaril Ulama Tentang permasalahan takfir Hukum pengkafiran Serta terjir masalah Pembahasan Di majlis mereka Yang ke-49 Di taif Dari tanggal 2 bulan 4 14 19 Hijri ya Disebutkan At-takfir hukmun syar'i Pengkafiran itu merupakan hukum syar'i Maradduhu ila Allahi wa rasulih Maka dikembalikannya adalah kepada Allah dan Rasulnya Faka ma'ana tahlila Wa tahrim wal ijab ila Allahi wa rasulih Faka dhalikat tafir Sebagaimana penghalalan Pengharoman Pewajipan itu Kepada Allah Dan Rasulnya Maka demikian pula Masalah pengkafiran Tidak semua yang tersifati Dengan kekufuran Baik itu perkataan Ataupun perbuatan Menjadi kufur akbar Yang mengeluarkan dari agama Dan karena kembalinya Hukum pengkafiran itu Kepada Allah dan Rasulnya S.A.W Lam yajuz An kafira illa Mandalal kitab Wassunna ta'ala kufrihi Dalalatan wabihah Maka tidak boleh Kita mengkafirkan Seseorang Kecuali Yang ada dalilnya Secara jelas Dalam Quran Maupun sunnah Tentang kekufurannya Fala yakifidhalika Mujaradu syubhati wabzan Maka dalam pengkafiran Tidaklah cukup Hanya syubhat Dan Bugaan Lima ayat Taratabu ala Dhalika minal Ahkam Il khotira Karena masalah Pengkafiran Dengan Dugaan Dan syubhat Terkait Dengannya Banyak hukum Yang Sangat Penting Dan Bisa Berbahaya Jika Pengkafiran Itu Tidak Berdasarkan Dalil Yang jelas Dan Jika Hukuman Had Kotong Tangan Rajam Dan Semisalnya Ditepis Dihindari Dengan Syubhat Padahal Hukum Yang terkait Dengan Hudud Lebih ringan Jauh Dibanding Pengkafiran Maka Pengkafiran Lebih Utama Untuk Dihindari Dengan Syubhat Artinya Dengan Kemungkinan Kemungkinan Yang ada Pada Seseorang Yang Dengannya Terhalangi Untuk Terhukumi Dengan Takfi Dikafirkan Sebagaimana Hukuman Had Dihindari Dengan Syubhat Sebagaimana Seseorang Mengaku Dirinya Berzina Dihindari Hukuman Rajam Darinya Dengan Syubhat Syubhat Yang mungkin Ada Semisal Mungkin Dia Cuma Ciuman Mungkin Cuma Pegang Pegangan Agar Dengan Itu Terhindar Dia Dari Hukuman Rajam Itu Hukuman Had Maka Demikian Pula Hukuman Takfir Dihindari Dengan Syubhat Semacam Itu Rasulullah 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 Menyakkan Bahaya Menghukumi Orang Kafir Padahal Dia Bukan Kafir Kala Beliau Sebutkan Alhamdulillah Bukhari Dan Muslim Orang Siapapun Yang Berkata Pada Saudaranya Wahai Kafir Maka Telah Mengenak Kepada Salah Satu Dari Keduanya Inkan Benar Apa Yang Dia Ucapkan Wah Tidak Akan Kembali Kepada Orang Yang Berbicara Mungkin Dalam Quran Dan Sunnah Ada Nas Yang Difahami Bahwa Suatu Perkataan Suatu Amal Perbuatan Suatu Keyakinan Kufur Namun Tidaklah Dikafirkan Orang Yang Tersifati Dengannya Karena Ada Penghalang Yang Menghalangi Untuk Dia Itu Dikafirkan Wah Hukum Pengkafiran Ini Sama Seperti Hukum Hukum Yang Lain Dalam Syariat Tidaklah Difonis Orang Dengannya Kecuali Ada Sebab Sebabnya Dan Terpenuhi Syarat Syaratnya Dan Ternafikan Penghalang Penghalangnya Seperti Masalah Warisan Hukum Waris Sebab Al-Qaraba Madhalan Sebabnya Salah Satunya Adalah Kekerabatan Anak Paman Saudara Tetapi Terkadang Ada Penghalang Yang Dengannya Hukum Waris Itu Tidak Bisa Diberikan Pada Seseorang Misalnya Berbeda Agamanya Ahli Waris Dia Kafir Misalnya Maka Tidak Berhak Dia Mendapati Warisan Orang Tuanya Misalnya Kekufuran Itu Orang Dipaksa Dengannya Sehingga Ini Penghalang Dengannya Tidak Bisa Si Mumin Dihukumi Kafir Wukat Dianti Muslim Kalimat Al-Kufur Atau Terkadang Seorang Muslim Mengucapkan Kalimat Kufur Dia Mengucapkan Kalimat Kufur Karena Sangat Senang Atau Sangat Marah Atau Yang Semisalnya Fala Yukfaru Biha Li Adam Il Qast Juga Tidak Boleh Dikafurkan Karena Dia Tidak Bermaksud Kufur Kama Fikis Satil Ladi Kalallah Huma Anta Abdi Wa Anar Rabbuk Akhtar Amin Shidat Farah Seperti Yang Disebutkan Di Sahih Muslim Seorang Hamba Yang Berkata Ya Allah Aku Ya Allah Engkau Adalah Hambaku Dan Aku Adalah Rabbmu Dia Salah Mengucapkan Karena Sangat Senangnya Ini Beberapa Contoh Mawani Penghalang Yang Dengannya Orang Tidak Semudah Itu Dikafirkan Walaupun Terjatuh Pada Kekufuran Cepat Cepat Mengkafirkan Orang Tanpa Delir Tanpa Kaidah Timbul Darinya Banyak Perkara Bahaya Antara Lain Dihalalkannya Dara Orang Itu Dihalalkannya Hartanya Waman Itawarus Termasuk Terhalangi Dia Untuk Mewarisi Dan Tidak Mewarisi Karena Telah Kafir Kalau Benar Telah Dikafirkan Wafas Himmika Selain Itu Juga Dirusak Akad Nikahnya Kalau Istrinya Muminah Wanita Muslimah Dan Si Suami Dikafirkan Maka Tidak Halal Si Wanita Tetap Bersama Lelaki Itu Karena Tidak Halal Muslimah Dibawah Seorang Suami Yang Kafir Dan Banyak Lagi Konsekuensi Hukum Yang Ada Dari Permasalahan Pengkafiran Ini Maka bagaimana Mungkin Diperbolehkan Seorang Mumin Terlalu Berani Mengkafirkan Seseorang Hanya Karena Syubhat Yang Sangat Tipis Dan Sangat Ringan Apalagi Kalau Perkara Pengkafiran Ini Tentang Para Penguasa Pemerintah Tentunya Lebih Berat Lagi Lebih Parah Lagi Lima Terlalu Karena Konsekuensinya Orang Akan Melawan Tidak Taat Lagi Menentang Kepada Penguasanya Keluar Memerontak Mengangkat Senjata Pada Mereka Terjadinya Banyak Kegaduhan Caos Di Sana Sini Banyak Pembunuhan Tertumpahnya Darah Dan Rusaknya Hamba Serta Negara Sekian Hukum Sekian Konsekuensi Dari Masalah Pengkafiran Maka Bukan Perkara Ringan Pengkafiran Itu Bukan Masalah Yang Sepili Tetapi Terkait Dengannya Dan Konsekuensinya Banyak Perkara Yang Mesti Seorang Muslim Berhati-hati Darinya Walidhaman Annabiyu Min Munabadatihim Oleh sebab itu Rasulullah Melarang Umatnya Untuk melawan Dan menentang Penguasanya Dalam Riwayat Bukhari Muslim Kecuali Ketika Kalian Mendapati Kekufuran Yang Bawah Dan Kalian Punya Bukti Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Rasulullah Sebutkan Ini Jika Kalian Mendapati Menunjukkan Harus Sesuatu Itu Jelas Kalian Dapati Bukan Kalian Duga Bukan Isu Belaka Namun Sesuatu Yang Pasti Kufron Artinya Sesuatu Itu Sesuatu Yang Dikafirkan Oleh Allah Dan Rasulnya Tidak Cukup Sesuatu Yang Dalam Syariat Masih Basik Atau Kedoliman Dan Dosa Yang Lain Dan Kekufuran Pun Rasul Sebutkan Bawah Kekufuran Yang Nyata Yang Jelas Kalau Itu Kufur Indakum Minallahi Fihi Burhan Dan Kalian Punya Buktinya Dari Dari Punya Hujahnya Jelas Dalilnya Jelas Pula Pendalilannya Maka Tidak Bisa Dalil itu Dalil yang Baif Bukan Indakum Minallahi Fuh Burhan Kalau Kalau Ternyata Dalil Tentang Itu Lemah Atau Samar Pendalilannya Sohi Namun Samar Tidak Jelas Kalau Perbuatan Itu Kafir Orangnya Keluar Dari Agama Minallah Dari Allah Kata Rasulullah Maka Tidak Tidak Cukup Ucapan Seorang Alim Setinggi Apapun Keilmuannya Setinggi Apapun Amanatnya Karena Yang Diperintahkan Dalil Itu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wahadil Qutadulu Ala Kuturat Al-Amr Semua Itu Menunjukkan Betapa Pentingnya Perkara Ini Wajumlatul Qawul Kesimpulannya Bermuda-muda Mempercepat Mengkafirkan Orang Perkaranya Sangatlah Bahaya Besar Di Qawul Allah Ta'ala Karena Firman Allah Qul Inna Ma Harama Rabbi Al-Fawahisha Ma Zahara Min Hawa Ma Batan Wal Isma Wal Bagya Bighair Al-Hakki Wa Antus Shriku Billahi Malam Yunazil Bihi Malam Yunzil Bihi Sultana Malam Yunazil Bihi Sultana Wa Antakulu Ala Allahi Mala Ta'lamu Katakanlah Yang Diharamkan Rabku Adalah Perbuatan Keji Yang Tanpa Maupun Yang Tersembunyi Dosa Dan Kevoliman Tanpa Hak Dan Kalian Syirik Kepada Allah Yang Tidak Diterunkan Hujjah Padanya Dan Kalian Berkata Atas Nama Allah Tanpa Ilmu Berkata Dalam Syariat Allah Berkata Dalam Agamanya Tanpa Ilmu Merupakan Dosa Besar Yang Terbesar Tanyan Mana Jama'an Hadal I'tiqadil Khatib Min Istibah Tidak Dari Keyakinan Yang Salah Ini Masalah Pengkafiran Muncul Konsekuensi Darinya Yaitu Mereka Halalkan Darah Wanti Hakil Arad Mereka Jamah Mereka Rusak Kehormatan Wasal Bil Amwal Khas Satu Al Amah Dan Dirampas Harta Orang Lain Baik Itu Harta Pribadi Ataupun Harta Secara Umum Watafjirul Masa Kini Wal Murakabat Wal Markabat Demikian Pula Dihancurkannya Di Bomnya Tempat Tempat Tinggal Dan Fakhribul Mansya'at Dirusaknya Fasilitas Fasilitas Umum Fahadih Fahadihil Amal Wa Amthaluhah Muharramatun Shara'an Bi Ismail Muslimin Amalan Semacam Ini Haram Secara Syariat Dan Dirusbakati Oleh Kau Muslimin Ulama'ah Ulamaknya Lima Fidhalika Min Hakkili Hurmatil Anfus Al-Maksuma Karena Dengan Itu Terusakkan Haramnya Jiwa Yang Terlindungi Dalam Syariah Wahkili Hurmatil Amwal Dan Rusaknya Keharaman Harta Wahkili Hurmatil Amni Wal Istiqrar Wahayatin Nasil Aminin Al-Mutma'inin Fima Sakinuhim Wama Aisyihim Waguduhihim Warawahihim Rusaknya Pula Rasa Aman Hilang Orang-orang Yang Tenang Dan Aman Dalam Hidupnya Di Tempat Tinggalnya Di Tempat Kerjanya Pulang Dan Perginya Hilang Rasa Aman Mereka Wahakkin Lil Masalih Al-Ama Allati Lagina Linnas Fi Hayatihim Anha Demikian Pula Rusaknya Kemaslahatan Umum Yang Kau Muslimin Atau Bahkan Umat Manusia Sangat Membutuhkannya Tidak Bisa Lepas Darinya Wakt Hafidhal Islam Lil Muslimin Amwalah Wa A'rad Wa Abdanahum Padahal Islam Telah Menjaga Untuk Kau Muslimin Harta Mereka Kehormatan Mereka Dan Badan Mereka Diharamkan Untuk Dirusak Bahkan Keras Larangan Islam Tentang Itu Bahkan Yang terakhir Yang Rasulullah Sampaikan Pada Umatnya Kala Di Khutbah Beliau Katakan Sesungguhnya Darah Kalian Harta Kalian Atas Kalian Haram Seperti Seperti Haram Hari Hari Kalian Ini Bulan Kalian Ini Di Negeri Kalian Ini Sampai Kalian Berjumpa Dengan Rob Kalian Bukankah Aku Telah Sampaikan Mereka Jawab Iya Maka Rasulullah Katakan Ya Allah Persaksikanlah Hadith Di dalam Bukhari Dan Muslim Setiap Muslim Atas Muslim Yang Lain Haram Hartanya Kehormatannya Dan Darahnya Juga Beliau Sebutkan Di Muslim Bertakwalah Kalian Dari Kedholiman Karena Kedholiman Itu Adalah Kegelapan Bagi Orangnya Kelak Di Hari Kiyamah Allah Mengingatkan Keras Ancaman Keras Bagi Mereka Yang Membunuh Jiwa Yang Terlindungi Firman Allah Tentang Seorang Mumin Dalam An-Nisa 9 Tiga Ancaman Ancaman Bagi Yang Membunuh Jiwa Yang Telah Terlindungi Demikian Demikian Sebutkan Tentang Kafir Yang Punya Zimah Dalam Bunuh Karena Salah Plus Membebaskan Seorang Budak Yang Mumin Bukan Perkara Murah Kalau itu Kafir Dilindungi Jiwanya Karena Salah Terbunuh Dibunuh Seorang Mumin Dia Harus Bayar Tebusan Dia Harus Bewaskan Budak Kafar Kalau itu Hukuman Dari Allah Bagi Yang Membunuh Karena Salah Tidak Sengaja Bagaimana Kalau Yang Membunuh Dengan Sengaja Dosanya Lebih Besar Dan Kejahatannya Lebih Keji Kalau Tidak Sengaja Saja Di Perintahkan Oleh Allah Untuk Bayar Tebusan Dia Plus Dia Harus Bebaskan Budak Mumin Padahal itu Orang Kafir Tapi Terlindungi Jiwanya Salah Terbunuh Tidak Sengaja Apalagi Kalau Dengan Kesengajaan Tentu Dosanya Berlipat Lebih Besar Dan Juga Nabi Katakan Barang Siapa Yang Membunuh Kafir Mu'ahad Dia Tidak Mencium Bawang Surga Seperti Dalam Jumat Bukhari Salitan Yang Ketiga Ibnal Majlis Idh Yubayinu Hukmat Takfir Nas Bi Ghaidi Burhan Min Kitab Allah Was Sunnati Rasul Allah Wah Wah Ketika Ketika Menjelaskan Hukum Pengkafiran Ini Tanpa Bukti Dari Quran Maupun Sunnah Dan Bahayanya Melepas Hukum Itu Secara Mutlak Lima Ayat Taratabu Alamin Sururin Wa Adhar Karena Dampaknya Sangat Jelek Sangat Besar Bahayanya Fainahu Yuklin Dil Alam Sekaligus Majlis Hai Akibar Ulama Mengumumkan Ke Alam Annal Islam Dari Min Hadal Mu'taqad Dil Khatib Bahwa Islam Pun Berlepas Diri Dari Keyakinan Yang Jelek Ini Keyakinan Yang Menyimpang Ini Pengkafiran Tanpa Kaidah Dalil Yang Jelas Sekaligus Mijlis Menjelaskan Bahwa Apa Yang Terjadi Di Negeri Yang Ada Di Berbagai Belahan Dunia Tertumpahnya Darah Korban Berjatuhan Padahal Mereka Orang Yang Tidak Bersalah Dirusaknya Bangunan Tempat Tinggal Fasilitas Umum Maupun Khusus Semua Itu Perbuatan Kejahatan Perbuatan Keji Dan Islam Berlepas Diri Darinya Dan Setiap Muslim Yang Beriman Yang Berlepas Diri Darinya Semua Itu Dilakukan Oleh Orang Yang Punya Pemikiran Sesat Punya Akidah Yang Sesat Dan Menyimpang Dia Yang Menanggung Dosanya Dia Yang Memikul Kejahatannya Maka Perbuatan Mereka Tidak Bisa Dipikulkan Kepada Islam Juga Kepada Muslimin Yang Benar-benar Berpegang Dengan Ajaran Quran Dan Sunnah Yang Berpegang Dengan Tali Allah Yang Kuat Murni Pembunuhan Yang Mereka Lakukan Pembunuhan Yang Mereka Lakukan Pengkafiran Tanpa Hujjah Murni Itu Pengrusakan Murni Itu Kejahatan Ditolak Oleh Syariat Dan Jiwa Yang Suci Nas Syariat Mengharumkannya Bahkan Mengingatkan Untuk Tidak Dekat Untuk Tidak Bergaul Dengan Orang-orang Semacam Itu Di antara Manusia Ada yang Perkataannya Membuat Muka Gun Di kehidupan Dunia Padahal Allah Persaksikan Apa yang Dalam Kol Bunya Pernusuhan Yang Sangat Sengit Dan Jika Dia Berpaling Dia Lakukan Pengrusakan Di Muka Bumi Dia Merusak Tanaman Dan Binatang Ternak Dan Allah Tidak Mencintai Kerusakan Wajib Mu'idat Dan Jika Dengan Ilmu Seperti Allah Sebutkan Mereka tegakkan sholat Mereka tunaikan zakat Mereka taati Allah dan Rasulnya Mereka itu yang akan dirahmati oleh Allah Dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana Juga Allah sebutkan Juga yang disabdakan oleh Rasulullah Di sahih muslim Agama itu nasihat Kami para sahabat bertanya Untuk siapa ya Rasulullah Nasihat itu untuk Allah Untuk kitabnya Untuk Rasulnya Untuk penguasa Imam kaum muslimin Dan keumuman Kaum muslimin Waqala S.A.W juga Sabda Rasulullah Di dalam biayat Bukhari Dan Muslim Permisalan kaum muslimin Dalam kasih sayang dan cinta mereka Saling merahmati Saling membantu Seperti jasad yang satu Jika yang satu Mengeluh Karena suatu sakit Yang lain pun dari jasadnya Ikut Demam Dan tidak tidur malam Menderita Wal-ayat wal-ayat wal-ahadith Fihadal ma'na kafirah Dan ayat serta hadith Dalam ma'na ini Sangatlah banyak Demikian penjelasan Hai'ah Kibarul ulama Dengan pimpinan Syekh Abdul Aziz Ibn Bas Rahimahullah Demikian Beberapa Fatwa dan penjelasan Para imam dan para ulama Ahlu sunnah Dalam perkara Tegfir Dan konsekuensi Hukum Serta bahaya Yang timbul darinya Jika perkaranya Tidak dikembalikan Kepada Allah Tidak dikembalikan Kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tanpa kaidah Dan tanpa hujah Yang bisa dipertanggungjawabkan Disebutkan Al-Syukhul Islam Ibn Temiyah Rahimahullah Wa la raiba Annaman nam Yatakit wujubal hukum Bima anzalallah Ala rasul Fahuwa kafir Tidak diragukan Bahwa orang yang Tidak meyakini Kewajiban Berhukum Dengan apa yang Allah turunkan Kepada Rasulnya Maka dia kafir Meyakini Perhatikan penjelasan ini Famanistahalla Anjahkuma Bainanna Pima ya rohu Hua adlan Min zairit tiba' Lima anzalallah Wah huwa kafir Mikan pula Yang menghalalkan Meyakini halal Menghalalkan Apa yang Dihukumkan Kepada manusia Yang dia anggap itu Adil Tanpa mengikuti Apa yang Allah turunkan Maka dia juga Kafir Fa'innahumma Min ummah Ila wa hiya Ta'mur bil hukum Bil adil Setiap umat Pastilah dia Memerintah Kepada hukum Dengan keadilan Yang menurut mereka Keadilan itu Yang dianggap Atau yang dinilai Oleh para tokoh-tokoh mereka Pembesar Pembesar mereka Omongan ini Yang kemudian Dicuplik Diambil Oleh Ahlil Bida'ah Bahwa Keadilan itu Yang dinilai Oleh para Pembesar Para tokohnya Para penguasanya Dan itu Hukum Bukan yang Diturunkan oleh Allah Maka kafir Menisbatkan Kepada Syekhul Islam Seakan beliau Setuju Dengan mereka Meng kafirkan Secara mutlak Orang yang berhukum Dengan selain Hukum Allah Dan itu Kebiasaan mereka Memenggal Memotong Mengambil Sebagian penjelasan Para ulama'us Sunnah Banyak dari Yang menisbatkan Kepada Islam Berhukum Dengan adat Mereka Yang tidak Allah Turunkan Seperti Orang-orang Badu Juga Perintah Orang-orang Yang ditaati Pada mereka Dan mereka Menganggap Bahwa itu Yang Pantas Untuk dijadikan Hukum Bukan Quran Dan Sunnah Dan ini juga Kekufuran Banyak Dari mereka Islam Tetapi Mereka Berhukum Dengan Adat Yang Sudah Lama Digunakan Dan Dijalani Dari Hukum Para Tokoh Pembesar Mereka Di Suku-suku Mereka Mereka Ini Jika Tahu Bahwa Tidak Boleh Berhukum Kecuali Dengan Yang Allah Turunkan Dan Mereka Tidak Mau Menerima Itu Bahkan Mereka Menghalalkan Untuk Berhukum Yang Berbeda Dengan Apa Yang Allah Turunkan Maka Mereka Kufar Jika Mereka Tahu Kalau Tidak Boleh Dalam Islam Berhukum Selain Hukum Allah Dan Mereka Tidak Mau Berpegang Dengan Hukum Allah Dan Rasulnya Menghalalkan Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Dan Rasulnya Wa Illah Tetapi Kalau Tidak Demikian Tidak Mereka Halalkan Tidak Tahu Kanujuhala Mereka itu Teranggap Orang-orang Jahil Kamantakad Dama Amruhum Seperti yang Telah Lalu Penjelasan Beliau Dalam Minhajus Sunnah Jilid Kelima Seratus Tiga Puluh Disebutkan Pula Oleh Murid Beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jawzi Rahimahullah Dalam Madari Jus Salikin Jilid Satu Tiga Tiga Tujuh Dan Yang Benar Berhukum Dengan Selain Yang Allah Turunkan Mencakup Dua Bentuk Kekufuran Bisa Kufur Akbar Bisa Kufur Asgar Tidak Mutlak Hukum Selain Dengan Hukum Allah Menjadi Kufur Yang Mengeluarkan Orang Dari Agamanya Dari Imannya Bihasa Bihalil Hakim Tergantung Orang Yang Berhukum Itu Seperti Apa Jika Yang Yang Berhukum Ini Meyakini Wajibnya Hukum Dengan Hukum Allah Namun Dia Tinggalkan Karena Maksiat Dan Dia Yakin Sadar Kalau Dirinya Terancam Azab Karena Melanggar Maka Perbuatan Dia Kufur Asgar Dia Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Tetapi Kufur Asgar Karena Dia Yakin Memang Wajib Untuk Berhukum Dengan Hukum Allah Dan Dia Sadar Berdosa Dia Meninggalkan Itu Tidak Keluar Dari Islam Namun Jika Jika Dia Meyakini Bahwa Hukum Allah Itu Tidak Wajib Meyakini Perhatikan Ini Selalu Para Imam Dan Para Ulama Menjelaskan Ini Pentingnya Perkara Ini Keyakinan Dia Meyakini Bahwa Tidak Wajib Berhukum Dengan Hukum Allah Atau Dia Meyakini Bahwa Dirinya Boleh Memilih Mau Berhukum Dengan Hukum Allah Silahkan Mau Meninggalkan Itu Berhukum Dengan Hukum Manusia Boleh Meyakini Itu Dan Dia Yakin Tau Bahwa Ini Hukum Allah Begini Hukumnya Maka Perbuatan Dia Itu Kufur Akbar Dengan Keyakinan Tadi Hukum 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 Liru Maka Hukumnya Sama Seperti Hukum Orang Yang Salah Termaafkan Liru Dia Salah Tidak Sengaja Untuk Meninggalkan Hukum Allah Tidak Sengaja Tidak Dengan Kesengajaan Dan Keyakinan Meninggalkan Hukum Allah Berhukum Dengan Hukum Manusia Seperti Yang Lain Orang Yang Mukhtik Yang Salah Dalam Syariat Allah Demikian Pula Dijelaskan Alai Imam Abdurrahman Bin Nasir As-Sa'di Rahimah Allah Seperti Dalam Teisir Kalimurrahman Tafsir Beliau Fal Hukmu Bighair Ma Anzal Allah Min A'mali Ahlil Kufur Berhukum Dengan Selain Yang Allah Turunkan Itu Amalan Ahli Kufur Amalan Orang Kafir Perhatikan Amalan Ahlil Kufur Dan Bisa Menjadi Kekufuran Yang Mengeluarkan Orang Dari Agamanya Kalau Dia Meyakini Sekali Lagi Penjelasan Imam Kalau Dia Meyakini Bahwa Itu Halal Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Boleh Dia Meyakini Boleh Bisa Bisa Jadi Perbuatan Itu Dosa Besar Bermin Kufru Tidak Menghalalkannya Dia Dia Tau Itu Dosa Dia Tau Itu Haram Tapi Karena Hawa Nafsu Karena Dunia Harta Jabatan Dan Yang Semisalnya Dia Yakin Haram Tidak Boleh Maka Ini Dosa Besar Kedoliman Besar Bukan Kekufuran Yang Mengeluarkan Dari Imannya Dia Masih Muslim Berkurang Imannya Terancam Dengan Anjaman Berat Dari Allah Tetapi Untuk Dikafirkan Tidak Demikian Pula Disebutkan Alah Imam Ibu Jauzi Rahim Allah Dalam Tafsirnya Zadul Masir Di Jerit Kedua 366 Wafaslul Khitab Ringkasannya Annaman Lam Yahkum Bima Anzal Allah Jahidan Lahu Wahua Ya'lamu An Allah Anzal Lahu Kama Fa'alat Yahud Fahu Kafir Yang Tidak Berhukum Dengan Yang Allah Turunkan Karena Dia Mengingkari Mengingkari Hukum Allah Mendustakan Hukum Allah Padahal Dia Tahu Itu Allah Yang Turunkan Maka Sama Seperti Perbuatan Yahud Dan Itu Kafir Namun Yang Tidak Berhukum Dengan Yang Allah Turunkan Karena Ngikuti Hawa Nafsunya Dia Tidak Mengingkari Dia Tidak Mendustakan Maka Dia Zalim Fasik Tetapi Tidak Kafir Yang Mengetapkannya Dia Yakin Hukum Allah Yang Terbaik Namun Dia Tidak Tidak Menjalaninya Tidak Dijadikan Hukum Tidak Berhukum Dengannya Maka Dia Fasik Zalim Tidak Kafir Empat Imam Yang 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 Imam al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala beliau sebutkan wa'alam anna tahrir al-maqam fiyadal bahas penjelasan tentang pembahasan ini anna al-kufra wa'ad-dulma wa'al-fisqa kullu wahidin minha rubbama utilqa fi syara'mura dan bihil ma'asyatara kekufuran, lafat kufur zalim, fasik masing-masing diitlahkan dalam syariat yang dimaukan adalah kemaksiatan, terkadang maknanya maksiat wal-kufri al-mukhrij anil millatara, terkadang juga ini maksud kekufuran yang mengeluarkan orang dari agama dan yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan mu'aridatan mu'aradatan lil rasul wa'ibtalan li'ahkam dia tidak berhukum dengan yang Allah turunkan karena dia menentang Rasul salallahu alaihi wasallam dia membatalkan menghugurkan hukum-hukum Allah gak mau dia memakainya sudah maka kezolimannya kefasikannya dan kekufurannya mengeluarkan dari agama wal-iyahzubillah tetapi jika dia berhukum dengan yang selain Allah turunkan dengan yakin kalau dia melakukan tindakan haram dia melanggar dan melakukan perbuatan jelek dosa maka kekufurannya kezolimannya kefasikannya tidaklah mengeluarkan dia dari agamanya adwa ul-bayyan jil kedua 104 yang terakhir penjelasan al-imam ibn abdil iz al-hanavi rahimahullah disini perkara yang wajib untuk kita perhatikan hukum dengan selain yang Allah turunkan bisa menjadi kufur mengeluarkan dari agama bisa menjadi maksiat dosa besar atau dosa kecil wa yakunu kufran imma mujaziyan wa imma kufran asgar alal qawlin al-madkura'in bisa menjadi kufur kufur majazi atau kufur asgar tergantung dua pendapat ulama tentang hal itu wa dhalika bihasa bihalil hakim tergantung kondisi yang berhukum ini fa innahu ini'taqodah sekali lagi jika dia meyakini annal hukma bima anzalallah ghairu wajib wa anahu mukhayyarun fi awistahana bihi ma'atayakun hi anahu hukmullah fa huwa kufrun akbar jika dia meyakini hukum yang selain Allah turunkan atau dia meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan itu tidak wajib berhukum dengannya atau dia meyakini dia boleh memilih atau dia menghina melecehkan hukum Allah dan dia yakin kalau itu hukum Allah secara pasti maka ini kufur akbar wa innik taqod namun kalau dia meyakini wujubal hukmi bima anzalallah wa alimahu fi hadil waqi'ah dia wajib berhukum dengan hukum Allah yakin dalam kasus ini wa adalah anhu namun dia menyimpang ma'atirafih bi'annahu mustahik lil'ukubah dan dia mengakui kalau dia itu terancam adab langgar fahada asin maka dia ini orang yang bermaksiat wa yusamma kafiran kufran majazian disebut kafir yang dimaksud kufurnya kufur majazi atau kafir yang dimaksud kekufuran kufur asgor bukan kufur akbar yang ini tidak keluar dari islamnya ini beberapa a'imah syekhul islam ibn al-qayyim sa'adi kemudian imam ibn abdil iz al-hanafi rahimahullah imam ibn al-jawzi al-amin as-shinkiti rahimahullah ta'ala dan beberapa a'imah lain yang menjelaskan kepada kita tentang perkara hukum ini dengan yang selain Allah turunkan menunjukkan dan menjelaskan kepada kita perkaranya tidak semudah itu bukan semata-mata orang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian penguasa itu dianggap kafir dicap kafir dinyatakan sebagai ta'ud tanpa perincian tanpa penjelasan seperti para a'imah ini mereka menyatakan kepada ulamak sunnah pada ulamak salaf mereka itu murji'ah mereka itu sebagai penghibur para penguasa karena penguasa-penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah menurut mereka akan senang dengan mendengar pernyataan penjelasan para ulama ini mereka gak kafir kufur aswar maksiat dosa besar menyenangkan para raja dan para penguasa para ta'ud permasalahannya bukan mereka senang atau tidak senang ini hukum syariat haruslah diperjelas semacam ini itu yang Allah tentukan itu yang Rasulullah salam ajarkan dan ini penjelasan para a'imah kalau kemudian para ulama sunnah yang ditubuhkan oleh Abu Muhammad al-Makdisi alaihi minallah mayastahiq demikian pula setiap yang menyebarkannya yang menerjemahkannya yang menerbitkannya yang menjualnya kalau dianggap kemudian yang menjelaskan ini salafiyin ahlu sunnah sebagai antek-anteknya ta'ud menyenangkan hati para penguasa ketika mereka berhukum dengan selain hukum Allah ya tuduhkan sekalian tuduhan itu kepada para a'imah kepada para ulama islam syahul islam ibn al-qayyim ibn al-jawzi al-amin as-shinqiti imam as-sa'di ibn abdul'iz al-hanavi dan para a'imah sekian banyak berarti mereka antek-anteknya ta'ud berarti mereka penghibur para penguasa karena penjelasannya seperti yang ini dia tekankan dan dia jelaskan al-makdisi ini bahwa hukum selain berhukum dengan selain hukum Allah kufur sudah tanpa dilihat keyakinannya orang bagaimana semata-mata orang berhukum dengan selain hukum Allah kafir sudah tanpa dia menengok dan melihat penjelasan para a'imah makanya tadi di depan kita sebutkan apa yang disebutkan oleh syahul islam rahimahullah terkadang sok mereka mengambil nama-nama imam membawa nama-nama ulama sunnah terkesan membenarkan dan mendukung pemikiran dan pemahamannya yang sesat padahal itu dilakukan sekedar untuk bisa menjaring para pemuda menipu mereka mereka di mana lembah mana dan para ulama sunnah di lembah mana berbeda jauh kalau dia kalau dia jujur bersulit olah dan bercermin dan mengikuti jejak para ulama sunnah kenapa tidak dia ikuti para a'imah ini yang demikian penjelasannya gak mutlak kafir tergantung dilihat kondisi yang berhukum itu seperti apa dia muslim dia yakin hukum Allah itu yang terbaik wajib dia merasa dan menyadari berdosa meninggalkan itu tapi terkadang dunia dan hawa nafsu jabatan kedudukan harta dan yang lain-lainnya membuat dia berhukum dengan selain hukum Allah di kafirkan yang semacam ini hukum yang tidak adil fonis yang volim kepada saudara mereka yang muslim perkara ini seperti disebutkan oleh hai akibar ulama syekh soleh fawzan syekh abdul aziz al-syekh sangat rawan dan sangat bahaya karena hukumnya bukan sekedar kafir selesai misalnya di kafirkan karena berhukum dengan selain hukum Allah dan mereka bukan hanya penguasanya yang dihukumi seperti itu merembet kepada yang lain para pegawai-pegawainya PNS kafir polisi tentara ini tukang sapunya kafir sudah kerja di tokut semua permasalahannya kan tidak hanya itu sekian hukum syariat konsekuensi masalah warisan masalah pernikahan harus dirusak dipisah kalau dianggap kafir sang suami tidak halal bagi muslimah istrinya dan sekian hukum lain halalnya darah halalnya harta perkara yang begitu sensitif di dalam syariat oleh sebab itu perkara ini hendaknya difahami dengan bimbingan Quran dengan bimbingan sunnah dan penjelasan para para ulama islam yang jelas keilmuannya yang jelas pembelaannya dan perjuangannya kepada Quran dan sunnah yang umat sepakat tentang keilmuan dan keimamaan mereka bukan seperti Muhammad al-Makdizi ini syaitan yang walau umat tahu siapa keilmuan dan kapasitas dia beda seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas siapa yang tidak mengenal beliau lihat Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim siapa yang tidak mengenal beliau umat islam ini tahu kapasitas keilmuan dan kealiman mereka bernasehat kepada umatnya Al-Aminah Syentiti Abdul Aziz Ali Sheikh dan para ilma para ulama islam yang telah meninggal maupun yang masih hidup Allah rahmati yang telah tiada dan Allah jaga lindungi mereka yang masih ada hendaknya perkara ini dikembalikan kepada para ulama yang mumpuni dan matang dalam ilmunya bukan wawenang anak-anak muda anak-anak kemarin suri mereka-mereka yang belum jelas status keilmuan dan keimanannya belum jelas agamanya berbicara berbicara masalah pengkafiran apalagi anak-anak kemarin suri walah masalah syariat diafaham masalah wudhu masalah sholat masalah ini banyak yang dia jahil tentanya berani ya bicara masalah pengkafiran sebagian mereka banyak yang cukuran jenggot sebagian mereka pakai celana ketat levis bahkan tidak jarang dari mereka perokok buat tanpa malu dia mengkafir kufar tohud pemerintah dia berhukum dengan hukum Allah dirinya sendiri masih perlu banyak pembenahan rusak namun yang dia bicarakan bahkan perkara yang sangat penting sekali urgen sekali yang itu hanya tugas dan menang para ulama besar ulama senior umat ini ini semua mendidik kita untuk lebih waspada dan berhati-hati agar kita selamat dari tipuan dan bisikan-bisikan mereka dan terlebih kepada diri kita lebih berhati-hati pula tentang kejahatan dan bahaya mereka yang merusak agama merusak kaum muslimin dengan nama islam mengatasnamakan islam sebagai da'i sebagai alim agar Allah mencukupi kita dan kaum muslimin dari kejahatan mereka lebih dan kurangnya saya mohon maaf subhanakabihamdika la ilaha ila'ant astaghfirukawatu bilaik waakhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin terima kasih